Seorang lansia pingsan karena kelelahan saat antri bantuan langsung tunai subsidi BBM di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Medan dan Purbalingga, warga harus berdesakan bahkan antri sejak pagi saat loket belum dibuka. Seorang lansia pingsan saat mengantri bantuan langsung tunai BBM di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lansia ini kelelahan karena berdiri untuk mengantri selama berjam-jam demi uang 500 ribu rupiah. Di Kecamatan Ciampea, BLT dibagikan kepada 11.000 penerima manfaat. Pemerintah menyalurkan BLT subsidi BBM sebesar 500 ribu untuk bulan September dan Oktober. Namun masih dipotong karena diwajibkan membeli paketan sembako sebesar 200 ribu rupiah yang diadakan tiap desa. Warga desa Sangkanyu kecamatan merebet Purbalingga, Jawa Tengah harus mengantri berjam-jam untuk mencairkan BLT subsidi BBM. Warga berdatangan sejak subuh sebelum loket dibuka. Beberapa warga datang dengan membawa anak mereka padahal harus berdesak-desakan dan berdiri lama. Namun di desa Sangkanyu masih ada 10% warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Warga Kota Medan Sumatera Utara penerima manfaat BLT subsidi BBM mengaku besaran BLT tidak sebanding dengan kenaikan harga yang disebabkan naiknya harga BBM bersubsidi. Warga juga harus mengantri berjam-jam untuk mengambil BLT. Meski panitia kewalahan, semua penerima manfaat BLT dapat tertangani. Terima kasih. Terima kasih.